Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Mister disini hari ini. Mister akan membagikan tips tentang snack atau makanan atau cemilan pada saat kita sedang bersepeda. Kenapa Mister ingin membahas tentang bersepeda? Karena kebanyakan biasanya kalau misalnya kita bersepeda itu kebanyakan mereka akan mampir ke warung-warung atau misalnya ke warung bubur ayam atau makan sesuatu yang sangat banyak. Sebenarnya kalau misalnya makan yang kalorinya banyak itu sebenarnya tidak bagus untuk kesehatan kita di mana pada saat kita sedang berolahraga, di mana pada saat keadaan tubuh kita sedang di dalam kondisi yang maksimum untuk mengolah energi kita, untuk membakar kalori kita. Oke, kita lanjut. Ini ada beberapa contoh dari, ini sebenarnya dari Google, ini Mister mencoba mengambil beberapa contoh tentang snack untuk cycling, snack untuk bersepeda. Tapi ini hanya dari Google ya, kalau misalnya teman-teman mau cari di tempat lain silahkan. Ini ada namanya trail mix, energy bar, seed, nut butter, energy gel, mediterina fruit, penana, pinat, chia, home energy bar, granola, protein bar, beef jerky, and then, ini yang terakhir, oat, sorry. Oke, ini ketutup sama kamera. Kita bahasnya satu persatu, tapi bahasnya secara cepat. Karena kenapa? Karena di sini Mister akan membagikan pengalaman Mister snack apa saja yang biasanya Mister bawa pada saat bersepeda. Karena kenapa? Kalau misalnya bersepeda, kalau misalnya kita bawa yang snacknya banyak, itu akan tidak comfortable, tidak nyaman. Kecuali kalau misalnya teman-teman yang bawa pakai seri sepeda lipat dimasukkan ke dalam tas yang bisa dibawa di dalam sepeda. Itu biasanya ada tas jinjing atau tas yang bisa dikaitkan ke frame sepeda. Kalau misalnya pakai MTB juga bisa. Tapi kalau misalnya untuk road bike, ya untuk road bike itu agak susah. Kalau misalnya teman-teman itu menonton di channel di Erosport, ya. Di Erosport itu biasanya ada event cycling. Ada Tour de France, Tour de Italia, dan Tour-Tour yang lain. Itu mereka bawa snacknya itu di kantong belakang. Karena mereka road bike, ya. Karena mereka pakai road bike, jadi mereka tidak bisa menyimpan makanannya itu di sepeda. Dan itu mungkin juga salah satu dari ketentuan dari UCI. UCI itu organisasi internasional untuk cycling. Dan kalau misalnya dilihat, hitung mereka pada para cyclist ini, mereka akan menyimpan barang-barangnya atau makanannya itu di kantong belakang. Nah, kantong belakang untuk road bike itu biasanya ada tiga. Kiri, kanan, dan di tengah. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu adalah trail mix. Trail mix ini adalah campuran dari beberapa snack. Ini misalkan ada nama granola, dried fruit. Dry fruit itu buah-buahan yang telah dikeringkan. Ya, kacang-kacangan, dan bahkan juga ada gula. Gulaan, ya. Oke, kita lanjut ke nut butter. Nut butter ini seperti dengan kacang yang sudah di blender. Ya, kacang yang sudah, kacang, ya, seperti kacang tanah lah. Ya, saus kacang. Ya, ini biasanya juga tidak praktis untuk kita bawa, ya. Kemudian kita ada banana-na. Nah, ini banana atau pisang. Biasanya itu akan dibawa oleh saiklis. Dan biasanya juga mister akan bawa pisang juga. Bawa beberapa. Biasanya kalau misalnya untuk pisang ambon yang kacang di situ, biasanya juga bawa satu atau dua. Kalau misalnya tidak ada pisang ambon, ya, bawahnya yang pisang barangan. Ya, yang kecil aja. Yang penting bisa muat lah. Oke, next. Lanjut. Energy bar. Energy bar ini biasanya itu banyak dijual di supermarket. Ya, energy bar. Banyak sekali. Mungkin ada beberapa merek yang bisa dibeli, ya. Biasanya banyak sekali energy bar. Kayak, misalnya kayak pesta, ya. Ya, ntar-ntar juga bisa dilihat. Ya, banyak sekali. Karena energy bar ini dia mengandung banyak tentang cereal, nutrients, micronutrients. And then, sebagai salah satu penyuplai food energy. Ya, energy buat kita, karena dia mengandung karbohidrat. Ya, tinggi karbohidrat. Dan di mana kalau misalnya kita olahraga, ya, itu memerlukan karbohidrat dan memerlukan energi yang banyak. Oke, kita lanjut ke energy gel. Energy gel ini sangat praktis sekali karena dia berupa sase. Ya, karena berupa sase dan di dalam energy gel ini tergantung karbohidrat. Yang menyediakan energi untuk cycling, untuk seber sepeda. Dan di sini dia bilang, commonly used, biasanya digunakan untuk olahraga yang endurance. Seperti running, lari, seber sepeda, dan triathlon. Oke. Lanjut ke peanut, kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini tidak praktis. Kenapa? Karena, Nah, masa kita, kita bersepeda, masa-masa sambil makan kacang kan nggak mungkin kan. Ya, jadi ini merupakan salah satu sumber karbohidrat juga. Tapi tidak praktis. Oke, lanjut kita ke granola. Nah, granola ini adalah campuran dari oats, kacang, dan biji-biji, ya. Biji-biji dan madu. Dan juga gula. Ya. Kemudian dimasak, kemudian didinginkir. Ya. Granola. Kemudian ada chia, chia seed ini. Chia seed ini seperti biji selasih. Ya, tapi ini kan tidak mau, tidak praktis untuk kita bawa. Kecuali kalau misalnya kita masukkan ke dalam air atau ke dalam botol. Ya. Kemudian lanjut ke musli. Musli itu adalah sebuah sarapan dari Swiss. Ya. Tapi ini dingin dan ini tidak mungkin untuk kita bawa karena dia dalam bentuk seperti bubur. Ya, di sini bisa dilihat itu mengandung oats. Ya. Oats. Kemudian ada seed, biji-bijian. Ya, biji-bijian. Boleh kalau misalnya teman-teman mau bawa biji-bijian ini dan sebagai snack. Tapi biasanya juga tidak praktis, ya. Biasanya juga para sakitnya tidak memakan biji-bijian dalam waktu bersepeda itu. Kemudian ada beef jerky. Beef jerky ini seperti abon. Sorry, bukan abon. Apa namanya? Daging kering. Daging kering. Daging kering. Good source of protein high in many vitamins and minerals including zinc and vitamin B12, phosphorus and folate. Jadi, beef jerky ini biasanya itu daging atau daging sapi yang sudah dikeringkan. Kemudian bisa juga dikasih gula. Tapi biasanya juga tidak praktis juga. Karena kenapa? Karena untuk membukanya itu sangat susah. Dan kemudian untuk memakannya juga sangat perlu dikunyah. Ya, perlu dikunyah dan perlu suatu usaha untuk mengunyahnya juga agak susah. Kemudian ada yang namanya protein bar. Nah, protein bar itu mirip dengan bar yang sebelumnya apa namanya? Bar sebelumnya apa namanya? Oke, protein bar atau snack bar. Itu mengandung banyak sekali protein dan cocok untuk pesepeda. Sikris. Oke, lanjut. Mediterranean fruit. Mediterranean fruit adalah merupakan suatu buah-buahan yang telah dikeringkan. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Ini. Ini adalah snack-snack yang biasanya misteri bawa. Satu adalah pisang. Ya. Kenapa pisang? Karena pisang mengandung banyak sekali jajat yang diperlukan untuk tubuh dalam mengganti energi yang hilang. Ya. Kalau misalnya teman-teman di sini pernah ikut event. Ya. Event yang yang ada komitinya, yang ada sponsornya, itu pasti mereka akan menyediakan pisang. Oke. Oke, lanjut. Kedua adalah energy bar. Ya. Sama dengan protein bar. Hampir mirip dengan protein bar. Ini ada energy bar. Ini bisa dilihat di sini ada campuran dari kacang-kacangan. Juga ada coklat. Juga ada biji-bijian. Itu semuanya dibikinnya satu. Dan bisa dimakan praktis oleh pesepeda. Jadi makanya kenapa? Ini juga mister juga bawa setiap kali bersepeda. Karena sangat gampang sekali untuk makan. Jadi pas waktu di sepeda, itu gampang sekali ngambil dari kantong belakang dan dibuka. Kemudian langsung dimakan dan dikunyah. Oke. Lanjut ke tiga adalah energy gel. Oh ya, sebelumnya. All product display in here are not being sponsored. Jadi di sini mister bahas tentang produk-produk ini, mister tidak disponsori. Jadi ini hanya suatu contoh saja. Terserah kalau misalnya teman-teman mau beli seperti yang di teman-teman lihat di sini, boleh. Mau beli di merek lain, boleh. Yang penting namanya energy gel. Energy gel ini adalah suatu gel yang mengandung karbohidrat, mengandung vitamin, mengandung nutrisi-nutrisi yang berguna untuk tubuh, untuk diserap dari tubuh pada waktu tubuh memerlukan. Dan kenapa gel? Karena gel itu adalah suatu bentuk cairan, di mana dalam penyerapan oleh tubuh itu gampang untuk diserap. Kalau misalnya dia dalam bentuk makanan yang padat, itu memerlukan, badan memerlukan suatu usaha untuk memecah makanannya dua dahulu. Tapi kalau misalnya dia dalam bentuk gel atau cairan, itu tubuh akan gampang untuk menyerap nutrisinya. Oke? Dan untuk energy gel ini, teman-teman jangan mengharapkan ini adalah suatu gel yang mudah untuk dimakan ya. Karena ini, sini adalah gel, tapi sini adalah rasanya banana. Jadi, coba bayangkan saja gel, tapi rasanya itu banana. Ya. Kalau misalnya teman-teman bisa memakan atau meminum gel ini dalam langsung semuanya, bagus. Tapi mister biasanya minumnya itu beberapa mili, lima mili, enggak, enggak sampai lima mili malah, mungkin dua mili, ya. Kemudian pakai air. Dua mili kemudian minum lagi pakai air. Ya. Karena rasanya tidak terlalu bisa enak. Ya. Kalau misalnya belum biasa bisa enak, jadi mesti langsung ditelan saja. Ya. Oke. Oke. Next adalah madu atau honey. Ya. Madu merupakan suatu, seperti energi gel, ya. Ini dari dalam, tapi dalam bentuk sase. Sase kenapa? Karena mudah sekali untuk dibuka dan dibawa. Seperti yang kita ketahui, madu merupakan sumber energi. Ya. Sumber energi. Jadi, ini yang biasanya mister bawa setiap kali untuk bersepeda. Ya. Yang terakhir, yang terakhir adalah protein milk atau susu protein. Ya. Susu protein ini, biasanya mister beli yang dark choco ini. Ya. Biasanya mister simpan ke dalam botol, tapi kira-kira ada 500-750 mili lah airnya. Ya. Dan ini, sekali lagi, whey protein ini tidak boleh dengan air yang sangat panas. Tapi, usahakan yang bisa mau panas, adem aja. Jadi, jangan terlalu panas. Ya. Kemudian, dilarutkan ke dalam botol, kemudian dibawa. Biasanya, mister bawanya dua botol. Satu isinya protein milk, satu lagi isinya air putih. Dan biasanya air putih ini, mister kasih madu sedikit. Ya. Selain madu yang mister bawa setelah pakai sase. Oke. Jadi, ini merupakan snacknya mister. Biasanya, mister bawa pisang, energy bar, energy gel, honey, madu, dan protein milk. Biasanya itu, mister bawanya, kalau misalnya mau pondo. Mau pondo itu, biasanya mister mau mengayu sepeda selama 100 kilo. Ya. 100 kilo. Oke. Mister rasa, untuk kali ini, sampai di sini, terakhir kali, mister memberikan quote lagi, to succeed, we must believe that we can. Untuk mencapai sukses, kita mesti percaya bahwa kita bisa. Jadi, kembali lagi kepada diri kita masing-masing, kalau misalnya, teman-teman di sini mau fokus untuk sepeda untuk sehat, maka mindset kita mesti di set setiap minggu, atau bisa juga setiap dua hari, atau setiap tiga hari, itu kita mesti komitmen bahwa kita mesti bersepeda. Bersepeda tidak mungkin, mungkin saja tidak bisa tiga jam, atau bisa juga empat jam tidak bisa. Misalkan, oke, yaudah, 30 menit saja. 30 menit saja, atau misalnya satu jam, kemudian rutenya mau kemana, kita planning dulu rutenya mau kemana. yang penting target dicapai dan dan tetap bersepeda. Kemudian target. Kalau misalnya target, itu kita kalau bisa setiap minggu itu menaikkan target selama lima kilo. Ya, sepanjang, sejauh lima kilo. Kalau bisa, tapi kalau misalnya memang tidak bisa, seenggaknya satu kilo setiap minggu. Naik satu kilo. Naik satu kilo. Ya. Kenapa? Karena ini akan membuat badan kita semakin terpacu, ya, semakin bisa untuk bersepeda lebih jauh. Tetapi, kalau misalnya kita tidak mempunyai target, otomatis badan kita akan begitu-begitu saja terus. Seperti kita ke gym. Ya, seperti kita ke gym. Kita ke gym, misalkan kita angkat barbel. Angkat barbel yang lima kilo. Setiap kali ke gym, angkat yang lima kilo. Lima kilo. Lima kilo. Mau sampai kapan lima kilonya? Betul ya, teman-teman? Jadi, sehingga kita ada target untuk naik level. Oke, teman-teman? Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa di-subscribe untuk channelnya, mister. Sampai jumpa untuk di channel berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. 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 Bye-bye.